Intro Sialong, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Puji nama Tuhan kita boleh berjumpa kembali bersama saya Situa Nyonya Reta Hasibuan Borupohan Melalui Renungan Malam hari ini Selasa 18 Juli 2023 Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa Ala Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Kami cap syukur Bapak oleh karena kasih dan kebaikan Serta pemeliharaanmu Kami boleh ada hingga pada malam hari ini Tuhan Sebelum kami berisirahat Kami rindu disapa oleh kebenaran firman Sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan baru Terima kasih Bapak tutup bungkus kami dengan kuasa darahmu yang kudus Sehingga hambamu dapat menyampaikan berita sukacita Yang menjadi kehendak Bapak untuk kami sampaikan Di dalam Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang terkasih firman Tuhan terambil dari Galatia 3 ayat 28 Demikian firman Tuhan Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani Tidak ada hamba atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki atau perempuan Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus Judul renungan pada malam hari ini Adalah menjadi satu di dalam Kristus Demi kemuliaan Bapak di surga Bapak Ibu yang terkasih sesungguhnya Allah yang kita sembah Adalah Allah yang menghampiri ciptaannya Ya adalah yang memperkenalkan diri kepada ciptaannya Di dalam perjanjian lama kita membaca tentang Abraham Yang dipanggil Allah Di dalam kejadian 12 ayat 1 menyatakan Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Abraham pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Di dalam perjanjian baru Allah memperkenalkan dirinya Kepada perempuan Samaria di tepi sumur Yaakub Dimana perempuan itu tadinya menolak Yesus Dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 9 Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi Minta minum kepadaku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Demikianlah perbedaan antara perjanjian lama Dan perjanjian baru Berdasarkan kondisi di atas Allah pada saat perjanjian lama Memisahkan Abraham dengan lingkungan sekitarnya Namun di dalam perjanjian baru Allah merobohkan sekat-sekat pemisah Antara orang Yahudi dan Samaria Orang Yahudi dan orang Yunani Hamba dan orang Merdeka Laki-laki dan perempuan Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Pada saat ini hanya di dalam gereja lah Kita sesama umat Tuhan Dapat duduk bersama dalam kesetaraan Tanpa memandang status Status sosial, ekonomi Pendidikan atau latar belakang Suku dan budaya Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Sebagai umat yang telah menjadi Kawanan domba kembalaannya Tidaklah kita bisa saling menerima Satu dengan yang lain Sama seperti Kristus juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Ada satu kisah tentang Mahatma Gandhi Yang gagal menjadi umat Kristus Karena sikap dari orang Kristen itu sendiri Sebagai seorang anak muda Gandhi sangat tertarik dengan kekristenan Dan ia mempelajari Alkitab Dan ajaran-ajaran Kristus Dia serius mempertimbangkan Untuk menjadi seorang Kristen Dan mencari sebuah gereja Untuk dikunjungi Pada minggu padat Pada minggu Pada suatu minggu Saat ia mau melangkah masuk ke gereja Seorang penerima tamu menghalangi langkahnya Dengan berkata demikian Mau kemana kamu orang kafir Gandhi menjawab Saya ingin mengikuti ibadah disini Namun selang penerima tamu membentaknya Dengan berkata Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini Kenyalah dari sini Atau saya akan meminta orang Untuk melemparkan kamu keluar Ini adalah suatu tindakan keangkuhan Dari seseorang yang seharusnya Mewakili Kristus Maka menghentikan langkah Gandhi Untuk mempertimbangkan kekristenan Bagi dirinya Meskipun dia tidak menyangkal Ajaran juga teladan hidup Kristus Dan menerapkannya Sebagai falsapa kehidupannya Bapak ibu yang terkasih Dia mengatakan Kepada salah seorang misionaris Jika orang-orang Kristen Benar-benar hidup Menurut ajaran Kristus Seperti yang ditemukannya Di dalam Alkitab Maka seluruh India Sudah menjadi kekristenan Sudah menjadi Kristen hari ini Bapak ibu yang terkasih Yesus dalam doanya Sebelum ia meninggalkan dunia ini Kita baca di dalam Yohanes 17 Ayat 21-20 Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa Tetapi juga untuk orang-orang Yang percaya kepadaku Oleh pemberitaan mereka Supaya mereka semua menjadi satu Sama seperti engkau ya Bapak Di dalam aku Aku di dalam engkau Agar mereka juga di dalam kita Supaya dunia percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Bapak ibu yang terkasih Demikianlah kerinduan Yesus bagi umatnya Adalah bersatu Demi kemuliaan nama Allah Meski pada saat ini Ada begitu banyak aliran Denominasi-denominasi gereja Baiklah kita saling menerima Dan menghormati sambil menjaga kita Juga keluarga kita Agar tidak jatuh dalam penyasahtan Dengan terus meminta pertolongan Daripada Rauh Kudus Untuk memimpin dalam iman Dan yang terutama Kita membaca firman Tuhan Sebagai sumber pengajaran Di dalam kehidupan kekristenan kita Amin Tuhan Yesus memberkati firmannya Mari kita satukan hati Kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang bertata di dalam Kristus Kami bersyukur Berterima kasih untuk firmanmu Pada malam hari ini Mengingatkan kami Supaya kami Sebagai umat kawanan Domba Pimpinanmu Yang telah engkau pilih Dari dunia ini Untuk kami bisa menerima Satu dengan yang lainnya Karena oleh Karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan Sudah karuniakan Kepada kami Biarlah kami Sungguh-sungguh menerapkan Apa yang menjadi Ajaran Kristus Supaya kami Boleh menjadi berkat Bagi sesama kami Dan kami menerima Tuhan Yesus Satu dengan yang lainnya Tanpa mempercakapkan Pendapatnya Tuhan Yesus Berikanlah kepada kami Kerendahan hati Ya Bapak Untuk kami Boleh menjadi Pengikut-pengikutmu Yang sejati Terima kasih Bapak dalam surga Kehidupan kami Pada malam hari ini Kami serahkan Kedalam tangan Pengasianmu Dan besok Kami boleh bangun Dengan tubuh yang segar Mengucap syukur Oleh karena kasih Dan kebaikanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Memberkati firmannya Bapak Ibu yang terkasih Bapak Ibu yang terkasih